Intro Penampakan Bumi 200 Juta Tahun Lalu Well, halo semuanya. Kembali lagi bersama channel kesayangan kalian yang selalu ditunggu-tunggu. Channel Bicara dong, pastinya. Seperti biasa, channel Bicara menghadirkan topik sains, astronomi, dan pengetahuan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di bumi. Kalian semua pasti sudah tahu, bumi tercipta miliaran tahun yang lalu. Bumi kita tercinta ini pernah dihuni berbagai macam makhluk hidup. Mulai dari hewan purba seperti dinosaurus sampai manusia purba. Kita yang hidup di zaman modern sering penasaran. Seperti apa ya kehidupan di ratusan juta tahun yang lalu? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa adanya listrik dan handphone? Kalau kita hidup di masa lampau, bisakah kita bertahan? Hmm, mungkin hewan peliharaan kita bukan kucing, tapi dinosaurus kali ya. Oke, biar gak penasaran, yuk nonton video berikut ini sampai habis. Super Benua Saat itu, bumi berada di masa purba, tepatnya periode Trias. Nah, kondisi bumi sendiri masih berupa satu daratan utuh, yaitu Benua Super atau Super Benua yang bernama Pangea. Benar-benar berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Nah, sekarang kalian bayangkan, diri kalian hidup di Benua Pangea. Pastinya, kalian bisa ke luar negeri dengan sangat mudah. Ya, tapi, apa juga yang mau dilihat 200 juta tahun yang lalu? Meskipun belum ada Menara Evel atau Patung Liberty, belum tentu bumi kita ini di masa lampau tidak menarik. Makhluk Yang Hidup Di Bumi Kalau kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian pasti akan sangat takjub. Dinosaurus dengan berbagai jenis dan spesies bisa bergerak dengan bebas di alam. Eits, jangan takut dulu, ada banyak dinosaurus yang jinak di masa itu. Bahkan, ada yang bisa kamu jadikan sebagai hewan peliharaan. Seperti di Long, yang beratnya cuma 11 kilo saja. Tetapi, ada juga yang harus diwaspadai, yaitu salah satunya adalah Melanosaurus. Melanosaurus adalah dinosaurus super besar dengan tinggi mencapai 12 meter. Yang jelas, Melanosaurus ini akan memangsah manusia dengan senang hati. Puncak Kehidupan Dinosaurus Menurut para arkeolog, Perodotrias adalah puncak kehidupan dinosaurus di bumi. Ada ratusan spesies dinosaurus dengan berbagai ukuran yang hidup bebas. Sebagai tambahan, banyak juga hewan lain yang tampil mengerikan dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Konon, semua hewan purba berevolusi dan menjadi hewan-hewan yang kita kenal sekarang ini. Terjadinya Kepunahan Masal 200 juta tahun yang lalu, di bumi pada periode trias adalah saat yang sangat penting. Pada periode itulah, semua makhluk di bumi mengalami evolusi. Namun, ada juga nih cerita yang menyedihkan. Pada zaman itu pula, 70% populasi bumi mengalami kepunahan masal. Perbedaan suhu yang ekstrim Jika kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian akan bisa merasakan betapa ekstrimnya perbedaan iklim di suatu benua Pangea yang sangat besar itu. Di bagian tepi Pangea dipenuhi oleh hutan-hutan dan tanaman hijau. Di bagian tengah Pangea tidak sesubur itu. Sebagian besar permukaan Pangea adalah lahan tandus dan kering yang tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan daratan di bumi sangat luas sekali. Sehingga mereka tidak bisa merasakan hawa dingin dari lautan. Letaknya juga sangat jauh dari lautan. Hanya ada satu lautan. Tidak hanya satu benua, 200 juta tahun yang lalu bumi juga hanya memiliki satu lautan. Namanya Samudera Pantalesa yang menutupi Pangea. Sama seperti kondisi bumi sekarang, Pantalesa menutupi 70% permukaan bumi. Tapi lautan ini sangat tidak bersahabat, bahkan mematikan. Pantalesa sangat sering menciptakan badai besar dan angin topan. Dan karena lautan ini terlalu luas, iklim di Pangea jadi tidak menentu. Bumi kita telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami banyak perubahan. Beruntulah kita yang hidup di zaman modern dengan kondisi yang sudah stabil dan semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan masa lampau. Mempelajari zaman purba dapat menambah pemahaman dan rasa cinta kita kepada bumi. Nah, menarik sekali bukan pembahasan tadi? Sampai gak kerasa bahwa kita sudah di akhir video. Sebelum ditutup, bagi yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Karena akan ada video-video menarik lainnya tentang sains dan astronomi. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Dan sampai jumpa kembali di video-video menarik lainnya hanya di channel Bicara. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.